Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan perbaikan penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor atau nomor polisi khusus di Indonesia agar tidak bisa sembarang orang bisa mendapatkannya. Hal itu ia sampaikan saat memberikan pengarahan dalam hari lalu lintas Bayangkara ke-68 yang disiarkan secara daring pada Senin 26 September 2023 kemarin. Sebab menurut orang nomor satu di kepolisian RI itu menilai, para pengguna pelat khusus kerap kali melanggar lalu lintas dan bersikap arogan sehingga dapat meresahkan masyarakat atau pengguna jalan lainnya. Penertiban nopol rahasia saat ini juga sedang kita lakukan perbaikan sehingga tidak menjadi komplain pada saat situasi macet kemudian ada yang lewat kemudian dilirik. Oh, apakah profilnya orang yang kemudian bisa mendapatkan nomor rahasia. Hal-hal seperti ini tentunya harus kita lakukan pengkajian sehingga kemudian tetap kita berikan, namun tentunya dengan kriteria-kriteria yang khusus sehingga kemudian tidak menimbulkan efek negatif terhadap Polri terkait dengan masalah pemberian nomor khusus atau nomor rahasia. Sebelumnya, kore lantas Polri telah mengambil langkah dalam menghentikan penerbitan pelat rahasia dengan berkodekan RF, QH, QZ, hingga IR. Nantinya, pelat dengan kode rahasia tersebut tidak akan ada lagi mulai Oktober 2023. Selain itu, kedepannya pelat rahasia tidak ditirbitkan dengan angka khusus seperti RF. Melainkan, bentuknya seperti pelat nomor pada umumnya yang sesuai dengan aturan di tiap polda masing-masing. Dan nantinya, juga tidak akan ada yang mengetahui bahwa pelat yang digunakan para pejabat eselon 1 dan 2 itu merupakan pelat nomor khusus, sebab informasi tersebut hanya diketahui atau terdaftar dalam bank data digital milik kore lantas. Sehingga, para polantas di jalan juga tak akan mengetahui bahwa pengendara yang melanggar tersebut menggunakan pelat khusus atau tidak. Dengan kata lain, nantinya para pengguna yang melanggar juga akan tetap ditilang. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifkompos.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita terbaru dari video kami selanjutnya.